Assalamualaikum Buya, mohon pencerahan maaf Saya seorang istri dari Durenan, Terenggalek Saya sering melihat suami saya ketika buang air kecil tidak bersuci Ketika saya ingatkan jawabannya Badannya, celananya sudah kotor, toh nantikan mandi sekalian nanti aja Nyelesaikan kerjaan dulu katanya Saya minta pencerahan Buya, karena menurut suami saya apa yang dilakukannya itu benar Beliau juga nantangin saya untuk mencari jawaban yang ada dalilnya Saya sangat berharap atas jawabannya Buya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kayaknya modelnya tidak bisa dengan dalil Jawabannya, kamu jorok Selesai Buang airnya pakai Kamu jorok Ya kan, selesai Jawabannya jorok Sebelum bicara tentang najis dan tidak najis Anda jorok Bayangkan, kebayang tidak Suruh balik saja Kalau istrimu begitu, bagaimana kamu itu? Jijik atau tidak? Kan begitu Nah ini jorok pertama Kemudian masalah urusan 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 masalah Ilmunya ya Dia kurang ilmu Kalau kurang ilmu kan repot Menikasi apa lagi? Jelas itu adalah najis Dan hendaknya kita membebaskan diri dari najis Diberitahkan itu untuk bersuci Dan memang betul secara fikir wajibnya bersuci adalah saat kita mau sholat Tapi hukum istinjak itu adalah wajib dikatakan para ulama Istinjak dari buang air kecil, buang air besar adalah wajib kapan keluar bebasahan Jadi hukum istinjak ada lima secara fikirnya Hukum istinjak itu membersihkan sisa air kencing dan buang air besar Hukumnya ada lima Yang pertama hukumnya adalah wajib kapan kita mengeluarkan sesuatu yang mengandung bebasahan Hukumnya wajib Itu ulama yang menjelaskan Kemudian kalau dia mahasiswa dalil dia berapa hafal hadis kan repot dikasih dalil nanti ya Yang kedua hukum beristinjak itu adalah sunnah Jika kita keluar sesuatu yang tidak mengandung bebasahan Tidak tahu apa itu, luar kerupuk kali? Tidak tahu itu, saya tidak kebayang Yang ketiga Hukum istinjak adalah makruh Tidak dosa Tapi bukan sebuah kebaikan Kalau kita mohon maaf Buang angin Buang angin saja langsung ke air Itu makruh, bukan tambah baik Bikin orang was-was Yang keempat adalah Hukum beristinjak Bersuci di tempat tersebut Adalah Mubah Boleh-boleh saja Tidak dikatakan makruh Mohon maaf Tapi bisa menjadi sebab sunnah Kalau memang ada kebersihan Ini termasuk penting sekali bagi siapapun Karena keringat Keringat yang mengalir Ngerembes ke tempat tersebut Karena ini mubah hukumnya Karena apa? Biasanya kalau kena keringat Itu tentu ada aroma-aroma yang berubah Dan ini sangat peka di wilayah-wilayah tertentu Dan kami himbu kepada siapapun Untuk perhatian di wilayah tersebut Apalagi di saat Mohon maaf ini Di saat wilayah tersebut akan dibuka Karena mungkin ada seorang suami dengan istri Jadi harus waspada di wilayah tersebut Kadang seorang istri Mohon maaf Khususnya di wilayah belakang Wilayah belakang itu Kalau kena keringat secara otomatis Makanya ini yang tidak pantas sombong Kita mau sombong Kita mau sombong ternyata wilayah tersebut Sudah gak baik baunya Mau sombong apa kita ini Model apa sombong-sombong Di perut kita ada kotoran Setiap pagi kita buang kotoran Jalan-jalan ke kotoran Mati bangkai jadi busuk Mau sombong Gak mandi 4 hari Ternyata kucing lebih harum daripada kita Mau sombong model manusia apa Nah ini Maka khususnya para wanita Itu endaknya biasa Mengelap wilayah-wilayah tersebut Di saat ada keringat yang mengalir ke tempat tersebut Supaya tidak keluar aroma-aroma Memang kadang-kadang Memang orang kadang tidak bisa mencium baunya sendiri Tapi di saat seorang laki-laki membuka tempat tersebut Akan tercium oleh seorang istri Atau seorang istri buka wilayah tersebut Karena keringat menyentuh wilayah tersebut Akan terjombai Ini kadang tidak diperhatikan Dan ini bisa menjadikan Larinya atau Menjijikan Jadi biasakan Mohon maaf Di saat khusus Anda akan dengan pasangan Itu wilayah tersebut Wilayah-wilayah ini Harus tidaknya dibersihkan Wilayah yang sering Menyimpan lipatan-lipatan Atau keringat-keringat Yang bisa membusuk Wilayah lipatan Mohon maaf Ketia Selangkangan Wilayah tersebut Jalur belakang Ada lap Dengan kain yang bersih Yang Kemudian setelah itu Bersih Indah Ini Kalau sudah dengar ini Yang kencing Tidak pernah cebok Tadi Insya Allah beres Akan langsung Cebok ini Mau dalam keadaan normal saja Tidaknya bersih-bersih Kok masak Kok nyantai Betul Kok tidak malu Sama pasangannya Paling tidak gengsi sedikit Bahkan kalau seandainya Tidak pernah cebok Pun beli tanya Anda kalau lagi ngelamar Suami Hei Laki-laki Yang ganteng Mau ngelamar Anda punya kebiasaan Pipis Tidak pernah cebok Tak tahunya Mau ngelamar Tak tahunya calon mertua Atau calon istrimu Bertanya Abang kalau buang air Cebok Cepok lah Pasti gitu Karena apa Malu ketahuan Kan begitu ya Dia sudah gak punya malu Lagi dengan suaminya Kasian lah dia Karena sudah gak selamat Tapiatnya sudah tidak Tidak benar Jadi Itu tidak dibenarkan Dan hukumnya adalah haram Kalau habis keluar air Kencing Lalu tidak bersuci Sampai jumpa